Oknum polisi Brip KMN menembak mati rekannya sesama polisi Brip2HT di Lombok Timur ternyata lantaran dipicu rasa cemburu. Brip KMN nekat menghabisi nyawa Brip2HT setelah membaca isi cet di ponsel istrinya. Kini polisi masih menyita dan mendalami isi cet yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Motif oknum polisi BripKMN, 38 tahun, menembak mati rekannya sesama polisi Brip2HT, 26 tahun, akhirnya terungkap. Ternyata aksi sadis BripKMN dipicu dari rasa cemburu. Motif aksi BripKMN tersebut diungkap oleh Kabit Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto. Diketahui nyawa Brip2HT tidak tertolong setelah ia ditembak rekan sesama polisi BripKMN. BripKMN nekat menghabisi nyawa Brip2HT dipicu isi percakapan istrinya di ponsel. Amarah BripKMN memuncak ketika dirinya mengetahui istrinya sering berkirim pesan dengan Brip2HT. BripKMN memutuskan untuk menembak mati Brip2HT di rumahnya, di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Sementara itu, dikutip dari Tribun Lombok, Kombes Pol Artanto menjelaskan pemicu kecemburuan BripKMN terhadap Brip2HT. Pelaku menaruh kebencian setelah membuka aplikasi chat pada ponsel istrinya. BripKMN kemudian nekat menembak rekannya sesama anggota Pol Reslombok Timur itu saat jam piket. Kombes Pol Artanto menjelaskan pelaku menembak korban dengan senjata organik Pol Sekwanasaba. Terkait isi chat yang memicu kecemburuan BripKMN, pihak kepolisian belum dapat menguraikannya. Sebab hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku menembak mati rekannya. Polisi pun menyita ponsel istri pelaku untuk melakukan penyelidikan. Polisi akan melakukan sinkronisasi data dan mencari apa konektivitas antara korban pelaku dan istri pelaku. Terkait perbuatan pelaku, Kombes Pol Artanto menegaskan akan menindak tegas tersangka BripKMN jika terbukti bersalah. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan sidang kode etik dan pelaku terancam dipecat serta pidana jika terbukti bersalah. BripKMN terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukum mati atau penjara seumur hidup. BripKMN dianggap telah melakukan pembunuhan berencana. Salah satu indikasinya, BripKMN sempat datang mengambil senjata ke Pol Sekwanasaba yang digunakan untuk menembak korban. Demikian Hot Topic kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!